Yoho guys, selamat datang kembali di channel saya, Jodesta And today guys, gue bakalan membahas tentang gimana sih caranya biar hape kita bisa kenceng Eh, hape kita bisa smooth kayak iPhone Nah, tentunya cara ini bakalan mungkin agak berlawanan ya Dari sistem-sistem atau tata cara youtuber lain yang bikin hape itu makin kencang coy Nah, karena ini makin semut, gue bakalan jelasin dulu sambil ke pengaturan ya Jadi kalian ke pengaturan Ya ini hape apa aja ya, yang tentunya Gue harap sih speknya gak minim-minim amat coy, gak kentang-kentang amat Paling gak harapnya 3GB atas lah ya Kalau 2GB gue gak tau karena chipset hape kadang beda-beda ya cuy Kadang 2GB kenceng, kadang 4GB lemot juga kadang gitu kan ya Nah, disini kalian cari ya namanya opsi pengembang coy atau developer mode Nah, opsi pengembang ya kalau di hape kalian Kalau misalkan gak ada berarti belum aktif coy Nah, caranya aktifin gampang banget sih sebenernya Eh, gue yakin pasti kalian udah pada tau lah Nah, kalau udah jadi developer coy Kalian pergi ke opsi developer atau bisa cari aja coy Developer mode itu Nah Disini kalian aktifin ya developer modenya Di atas ini ya paling atas, lalu kalian scroll aja ke bawah Kalian cari ya namanya itu animasi coy Skala animasi gitu Gimana ya? Nah, disini Jadi skala animasi yang ada disini kalian ubah menjadi 2 semua Nah, buat yang hape-nya pakai bahasa Indonesia itu Pokoknya yang skala animasi jendela itu diubah Animation skala-nya itu Skala animasinya Kedua kali semua coy Nah, disini gue bakalan jelasin kenapa sih harus ke 2 kali semua Jadi, kalau kalian pakai 0 atau gak ada animasinya Mungkin bakalan enteng di beban kerja prosesor Tapi, menurut gue yang gue rasain selama ini Itu malah loading dari aplikasinya itu kerasa Mungkin karena jenis chipset penyimpanan di hape gue itu termasuk kentang ya Tapi, gak tau juga Dan setelah gue udah adik Setelah gue coba gitu Menaikin ke 2 kali Itu yang paling stabil coy Loadingnya itu agak ketutupan sama animasi jendelanya Jadi, ada animasi-animasinya gitu Waktu kalian buka aplikasi dan sebagainya Nah, disini gue contoh aja ya Buka apa ya Mungkin buka Facebook lah Oke, lalu kita kembali ya Kembali Nah, lalu kita scroll lagi Kita buka Facebook Nah, jendelanya itu lebih lama coy Jadi, misalkan kita buka ZR Shiver Kita gini dulu Lalu kita pergi ke Facebook Nah, itu jendelanya jadi lebih lama Gak such-shut Jadi, loadingnya itu lebih gak kelihatan coy Nah, disini gue gak nyamu internet ya Sorry Nah, itu Jadi, jendelanya itu lebih lama dikit Ya, gak apa-apa coy Gak lebih lama dikit Cuman, rasanya bakalan lebih smooth lagi Sebagai tambahan nih Buat HP kalian yang mungkin dari Xiaomi Atau pabrikan lainnya Ada pengaturan dimana kita bisa pakai mode paling tingginya coy Mode apa ya namanya Mode performa Nah, disini karena belum ada Jadi, ada performance mode ini coy Nah, disini kita bisa aktifin performance mode Nanti indikator baterainya bakalan berwarna biru Nah, kelemahan dari performance mode atau mode performa ini HP kalian bakalan lebih kencang lagi Lebih dibagi nge-game atau multitasking Buka banyak aplikasi Itu lebih enak Cuman, kelemahannya Di baterainya lebih boros Jadi, gini aja tutorial kali ini Jangan lupa like dan subscribe Dan, sorry banget Mungkin gue lama upload Dan sekali upload Malah kayak gini kontennya ya Sorry banget guys Mungkin karena gue sibuk ya Dan, ya Gue Arista Nanda And Goodbye Sampai jumpa